Halo guys welcome back to channel kembali lagi di channelnya arti tuto gaming Oke guys di video gua kali ini gua akan ngasih tahu kalian lagi ya dimana tempat-tempat buat camper paling aman buat kalian nge-push master atau yang mau lagi GM ya oke karena di video gua sebelumnya itu kan di tempatnya itu campernya di di bermuda ya di bermuda dan disini gua akan ngasih tahu kalian di di apa ini namanya purgatory ya guys Nah sebelum gua masuk ke tempat tempatnya jangan lupa dulu ya di subscribe dulu channelnya arti tuto gaming ya bantu-bantu ya ya tinggal mudah banget subscribe tinggal pencet aja itu yang tombol warna merah itu ya Oke gua kasih waktu aja ya buat kalian subscribe dulu ya Oke gua hitung sampai seribu satu tiga ribu Oke langsung aja makasih udah yang udah subscribe dan makasih banyak kayak yang udah subscribe channelnya arti tuto gaming ya Alhamdulillah ya makasih banyak dan juga ya jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya jadi agar kalau gua habis update-update video gitu kan kalian bisa tahu gitu dan siapa tahu bisa menghibur kalian gitu kan aku tahu ada waktu luang bisa nonton-nonton gini kan enak juga gitu enggak bosan dan siapa tahu bisa menghibur kalian gitu memberi kalian motivasi dan trick and trick atau itu gimana gitu ya Ayo bodo amat lah bicara apa gua tadi kan oke di isi nih sepertinya ada musuh gua hadapin dulu ya karena disini tempatnya ya mati lu Oke mati satu belakang ada lagi sini lumayan yang Hai sepertinya Hai sepertinya Hai nah enak bang jadi bonti man enak jadi mati man enak 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 oke kita luting-luting manja dulu kan sebelum masuk ke tempatnya Ayo kita dulu Oke kita ke tempatnya Oh ternyata di depan masih ada satu lagi Hai terkasih paham aja Oh ternyata omae wa moushinde iru ah mati kau Oke gua mekitan dulu ya sebelum ke tempat camper yang pertama Oke langsung aja ke tempat pertama itu di depan itu ada mobil-mobil kayak mobil pick up itu ya mobil pick up warna apa ini warna-warna kayak warna abu-abu gitu ya Oke warna warna apa ini gua enggak tahu warna apa ini ya ya warna warna itulah dan kalian tinggal masuk aja ke atas ke dalam bagnya ini ya nandah di sini enak banget nih dan kalian tinggal tengkurap aja gitu nah udah gitu kan nggak kelihatan sama musuh kalian bisa sambil nunggu-nunggin zona juga kan dan di sini bisa tempat ini masuk terus zona jarang banget ya di luar zona ya selalu masuk zona pertama maupun biasanya sih kedua juga sering masuk dan di sini juga sering surat terakhir gitu kan jadi enak kalian bisa nungguin aja di sini di dalam bakunya ini ya di sini juga kayak tenggelam gitu ya kakinya terlihat di kakinya tuh ya nggak masuk ke besi gitu aduh besinya lembek ini berarti kayak kayak lumpur dan sini enak banget kalian tinggal diam aja gitu kan tungguin zonanya gerak oke lanjut ke tempat yang kedua oke ini dia tempat kedua di dekat tempat jembatan 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 paling ujung ini ya ini tuh ada musuh satu mati kamu musuh oke dan di sini tempatnya enak banget ya kalian tinggal diam aja di dalam kereta ini ya dan tinggal diam aja nungguin zonanya jalan gitu kan kalian enak banget gitu di sini juga banyak senjata ya jadi kalian turun pertama sama turun di sini tuh ya langsung yang senjata itu enak banget buat jaga-jaga siapa tau kan biasanya itu kan bukan kalian doang yang ngendok-ngendok kayak gini kan untuk ngumpul-ngumpul segini banyak gitu kan tiapet tahu ada yang ganggu-ganggu kan langsung karena pecahin aja kepalanya oke nah enak banget di sini jadi kalian di sini juga di sampingnya tertutup kan di belakangnya tertutup samping kiri-kiri jembatan yang tertutup atas juga tertutup nah enak banget lah ini dan juga lebih aman tuh kalau kalian mau lebih aman di sini ya nih kalian tinggal tunduk aja gitu kan jongkok doang udah sih kayak hilang tapi ini bahayanya di sini dari atas jembatan itu kalian awasin aja ya di atas jembatan ini siapa tau kan ada yang lagi lewat dan deh heksot kalian mati gitu menjadi bonti dan jadi jadi peti gitu kan jadi lutingan aduh hai mau ngenaskan ayo doang 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 di sini bisa gitu kalian berak oke gitu juga bisa oke lanjut ke tempat selanjutnya nih kita lanjut ke tempat yang ketiga ya Hai tempatnya ini sangat-sangat terpencil ya yang kita mau tuju ini sangat-sangat terpencil dan juga sangat aman gitu tempatnya ini dipelosok-pelosok gitu kan nah kalian ikutin aja ini rail rail kereta api ini kalian akan menemukan sesuatu itu di depan itu gua gua itu itu dia yang kita tujuh ya kan Oh iya dan di sini ini juga banyak lutingan gitu nah banyak senjata itu kalian bisa baru turun di sini udah dapat senjata gitu kan jadi enak gitu enggak usah keliling-keliling cari senjata nah kalian tinggal ke ujungnya dan jongkok dan sudah siapa sih yang pernah kesini siapa gitu kan siapa siapa sih Aduh ternyata di sini enggak enggak masuk zona gitu tapi biasanya ini masuk zona terus loh ini selalu masuk itu ini kenapa enggak masuk itu sedih sedih nah disini enak banget ya kalian bisa nongkrong sini bisa nonton TV di sini bisa 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 anu disini bisa itu di sini enak banget gitu kan nah sini juga senjata Oke kita lanjut ke tempat selanjutnya enggak usah jauh-jauh ya tempat selanjutnya itu juga berada di pinggir-pinggir sini juga ya kalian tinggalnya mau kendaraan aja mobil atau motor penting kendaraan jadi ingat sesuai jalan kaki dan tempat camper yang selanjutnya ini pokoknya aman banget mungkin yang bikin ini prepare juga enggak tahu kalau ini ada tempat camper di sini ya kan nggak percaya nggak percaya liatin aja lah Hai contoh belum masih dalam perjalanan ini Hai nah itu dia yang kita tujuh kucuk di cinta janda tiba itu dia yang kita tujuh ini dia tempatnya ya sangat enak banget disini ya kalian kalau ada musuh di atas kalian tinggal turun ke bawah aja gitu tungguin disini gitu kan nah aman banget dah di sini gua pernah dikeroyok satu squad disini nah disitu dulu gua apa ya tunamen gitu kan jadi satu skotnya itu keliling-keliling gitu kan kayak orang gila hahaha nyari gua gua dilaporin cek lagi Hai itu udah ada yang ngilang-ngilang aduh padahal rumah gua dibawa sih ini om om Hai enak banget ya kalau kalian turnamen juga turnamen Solo kan kalian biasanya turnamen tuh yang jarang orang Barbar pasti ngendok sini bisa jadi tujuan utama ya bisa kalian pakai disini enak banget disini ini ya kalian tinggal nungguin di atas juga banyak senjata ya di atas ini di rumah-rumah ini oke Hai Oke sampai sini dulu video gua kali ini Makasih yang udah nonton video gua dan selalu mendukung support channelnya Ardi Tutogaming gua ucapin makasih banyak ya dan juga jika kalian suka yang video ini jangan lupa di like dulu dan kalau ada bingung-bingung ataupun mau tanya-tanya sesuatu ataupun mau request apa gitu langsung aja ditulis di komen ya Oke bertemu lagi di video video gua selanjutnya salam boyah dari gua RZ santai ganti